Hai berikut cuplikan untuk episode hari ini pernikahan Alia dan Mario bukan gagal tapi hanya tertunda untuk sementara waktu Mario berjanji akan tetap menikahi Alia Alia sepertinya juga tak akan menyerah begitu saja walaupun Alicia terus berusaha mengkompori membuat mentalnya kembali down cinta pertama memang sulit dilupakan tapi Alia tetap di hati Mario sana dan Fano juga bisa merasakan kelembutan dan ketulusan Alia sampai-sampai mereka mau menginap dan tidur di rumah Alia kehadiran Soraya yang tiba-tiba muncul dianggap aneh oleh Mama Rina bahkan Alicia sendiri juga tak menyangka Soraya bisa kembali lagi Alicia masih menerka-nerka apakah nantinya Soraya bisa menjadi bestinya atau malah jadi lawannya Alicia mulai menyusun rencana untuk menghasut Soraya dengan bantuan nenek sementara itu dari sorotan mata Erik menandakan teka-teki ada kemungkinan Erik yang telah membawa Soraya kembali di kehidupan Mario sebelumnya Erik sempat meminta anak buahnya untuk menemukan seseorang apakah orang yang dimaksud adalah Soraya karakter Erik memang baik apalagi terhadap Alia dan Mario tapi masih menjadi misteri Erik menawarkan Pak Lukman dan keluarganya untuk bisa berlibur di filanya Erik ini ternyata tajib juga 11-12 dengan Mario semoga saja Erik tulus berbuat baik terhadap Alia kemungkinan bisa saja Erik mulai jatuh cinta dengan Alia melihat kelembutan dan kebaikan sifat Alia atau Erik sedang menguji cinta Mario terhadap Alia semakin penasaran dengan kisah selanjutnya Saksikan kelanjutan kisahnya hari ini hanya di SCTV Saksikan kelanjutan kisahnya hari ini hanya di sebuah 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 sebu Terima kasih.